Syederalun, kakek Zainuddin bin Wahab, 59 tahun, diringkus aparat kepolisian dari Moporespidi setelah melakukan aksi penganyayaan berat terhadap korban M. Jamil bin Ali, 70 tahun, di Gampongkret, Kecamatan Padang, TGPD. Ehwal peristiwa itu terjadi pada 29 Oktober 2023 lalu, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia, bagian barat. Kapol SPD AKBP Imam Asfali didampingi kasa reskrim Ibtur Rangga, usai konferensi pers pada Senin 13 November 2023 petang, kepada seraminus.com mengatakan pelaku dibekuk pada 2 November 2023 lalu. Peristiwa itu dipicu oleh pelaku yang merasa telah diguna-guna atau disantet oleh korban terhadap anak pelaku sehingga melampiaskan dendam kepada korban pada saat korban hendak mengambil air hudu. Akibat tebasan parang tersebut, korban mengalami luka robek yang mengangat di bagian belakang kepala sebelah kiri. Atas perbuatannya, pelaku terancam dengan Pasal 353 S1 dan 2 Junto Pasal 354 S1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan dituntut dengan ancaman kurungan paling lama 8 tahun penjara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.